Toko elektronik di Jalan Pasar Cermelor Gresik habis di lalap si jago merah. Beruntung kebakaran yang melahap habis isi toko tidak merembet ke kios yang lain. Dari informasi yang dihimbun do.com, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2018, titik api dibuga berawal dari gudang toko elektronik milik Suandi warga desa Laban Kulon, Kecamatan menganti. Para pegawai yang mengetahui gudang terbakar segera meminta bantuan. Warga yang saat itu berada di dejat lokasi berusaha membantu dengan mengeluarkan barang-barang elektronik dari dalam toko. Dua unit damkar dari kabupaten dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Setelah berjibaku sekitar 1,5 jam, petugas pemadam akhirnya berhasil menjinakan api kobaran api sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Untuk korban jiwa nyugyong, kerugian materi saja khususnya barang-barang elektronik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.